Anda menyaksikan Netland News pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tenda para pencari suaka di belakang kantor United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR dikeluhkan oleh warga setempat, lokasi yang tidak layak sebagai tempat tinggal hingga alasan ketertiban Ubo menjadi desakan masyarakat untuk meminta pemindahan para pencari suaka ke tempat yang sesuai. Berikut laporan jurnalis Metro TV Bertadin Mario dan juga Juru Kamer Agustovic dari kawasan perkantoran Setiabu di Kuningan, Jakarta Selatan. Terpal-terpal yang ada di belakang saya ini bukanlah terpal-terpal milik warung kelontongan yang menjual jajanan hingga rokok. Namun terpal-terpal yang ada di belakang saya ini adalah terpal-terpal yang menutupi tenda para pencari suaka dari berbagai negara di benuh Afrika seperti Sudan, Afganistan, Irak, Iran, Somalia hingga Rohingya. Dan berdirinya tenda di kawasan perkantoran Setiabu di Kuningan, Jakarta Selatan ini telah ada selama sembilan bulan atau hampir satu tahun. Alasan mereka mendirikan tenda ini karena di negara asalnya mereka tidak mendapatkan keamanan dan kelayakan hidup seperti yang mereka yakini akan mereka dapatkan di Indonesia. Sehingga ketika mereka kabur dari negara asalnya, menggunakan kapal kemudian tiba di Indonesia melalui pelabuhan di Jakarta, mereka kemudian mencari kantor United Nations High Commissioner for Refugees yang ada di Jakarta. Karena mereka berharap dengan mendirikan tenda di belakang kantor UN ini mereka dapat menuntut kesejahteraan dan hak hidup yang mereka harus dapatkan. Dan dari pantauan kami tadi melihat dari kondisi tenda, memang kondisi tenda ini tidak bisa digunakan untuk hidup sehari-hari karena tenda tersebut adalah hanya tenda-tenda yang bisa digunakan oleh para pendaki gunung. Kemudian untuk alas tidurnya mereka menggunakan karpet, bahkan koran. Selain itu terpal-terpal ini digunakan untuk menahan terikas sinar panas matahari dan juga apabila terjadi hujan seperti saat ini, untuk menahan derasnya hujan sehingga tidak menembus ke tenda dan juga ke bagian bawah dari tenda. Dan kalau kami melihat memang sejauh ini sudah ada 12 tenda yang didirikan di belakang kantor UN yang ada di kawasan perkantoran Setia Budi Kuningan Jakarta Selatan dan berisikan mulai dari para cari suaka yang berkeluarga, membawa anak, istri, dan juga ada suaminya. Kemudian ada juga yang datang sendirian ke sini untuk menuntut hak hidup mereka. Dan memang untuk pendirian tenda di kawasan kantor ini sudah mendapat keluhan dan komplain dari masyarakat setempat dan juga para karyawan kantor karena membuat pemandangan kawasan perkantoran Setia Budi Kuningan Jakarta Selatan ini menjadi kumuh. Selain itu juga di saat jam kerja maupun di saat jam pulang kerja, arus lalu lintas ini menjadi macet karena ruas jalan yang menjadi lebih sempit akibat adanya tenda-tenda para pencari suaka. Sehingga para warga dan juga para pekerja yang ada di kawasan perkantoran Kuningan ini meminta pemerintah, baik itu pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat untuk segera berkoordinasi, memberikan tempat hunian yang lebih layak kepada para pencari suaka ini agar selain mendapat penghidupan yang layak, kawasan ini menjadi tidak lebih kumuh dan juga harus lintasnya menjadi lebih lancar. Sehingga harus ada koordinasi dari Pemprov dan juga pihak pemerintahan pusat, baik itu kementerian luar negeri, kemudian juga kementerian-kementerian terkait lainnya, dan juga harus ada koordinasi bersama dengan UNHCR agar para pencari suaka ini segera dapat dipindahkan ke tempat yang lebih layak, ke kepermungkinan di tempat-tempat dinas imigrasi supaya mereka mendapat hidup yang layak dan juga tidak mengganggu ketertiban umum yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Dari Adin Mario, Agus Taufik, Metro TV. Terima kasih telah menonton!